Real Count KPU 70%, Amin 24,35%, Prabowo Gibran 58,31%, Ganjar Mahfud 17,34%. KPU memperbarui hasil hitung suara atau Real Count Pemilu 2024. Suara masuk hingga pagi ini telah mencapai 70,47%. Dilihat detik kom dari situs pemilu 2024.kepu.go.id, Senin tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, data yang telah ditampilkan berasal dari 580.097 TPS atau 70,47% dari total 823.236 TPS yang ada di Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, unggul dengan perolehan suara di angka 58,31%. Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model CD hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik. KPU juga menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini hasil sementara hitung suara Pilpres 2024 yang diunggah situs KPU pada tanggal 19 Februari tahun 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 70,47% disusun berdasarkan nomor urut Capres-Cawapres. 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 22.763.405, 24,35%. 2. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, 54.505.337, 58,31%. 3. Ganjar Pranowo Mahfudmat, 16.213.499, 17,34%.